Masih sama ya, masih seputar burung lolohan kasar ya teman-teman Di umur 17 hari tepatnya Kurang 4 lagi 2 minggu harusnya sudah mandiri ya teman-teman Untuk saat ini belum terbukti ini ya Saya kasih fur, lalu sama fur yang kasar itu saya campur Agar nanti ketika mandiri Dari kotorannya juga bisa kelihatan ya Ada perubahan warna, warna iku-ikunya sedikit ya Dan kebetulan juga ini lagi lapar ya teman-teman Jadi mungkin kelihatan sepele ya Secara meloloh burung ini Tapi kendala yang terjadi Atau fakta yang terjadi ini ketika kita meloloh burung ya Terkadang itu dimuntahin, tidak dimakan ya teman-teman Nah di video ini saya akan memberikan tips yang ringan ya teman-teman Jadi cara meloloh burung Ada caranya atau triknya sendiri ya teman-teman Biasanya ketika burung lapar seperti ini Jarang sekali ya memuntahkan lagi ya teman-teman Memuntahkan makanannya itu jarang sekali Tapi untuk yang suapan yang pertama Suapan kedua, ketiga biasanya dimuntahin ya teman-teman Nah inilah ciri khas burung lolohan ketika lapar ya teman-teman Jadi dia seakan menjerit-jerit ya teman-teman Suaranya kayak ceritan Ini menandakan bahwa dia lapar Nah ini ya di umur 17 hari menariknya ketika kita punya burung lolohan ya Ini sudah mulai mematuk-matuk ya teman-teman Biasanya ketika umur 2 minggu lebih lah Dia sudah memulai mematuk-matuk ya Ketika ada sisa makanan di tangan kita ya Itu biasanya sering dipatuk Itu sudah mulai belajar mandiri ya teman-teman Tapi belum mau makan pur ya teman-teman Ini nanti kita arahin ke sini ya teman-teman Nanti setelah umur lebih dari 21 hari atau 3 minggu Ketika burung belum mau mandiri ya teman-teman Jadi Wadah pakannya kita bisa Taruh Berdampingan ya teman-teman Atau bersebelahan Oke itu tadi yang suapan yang pertama ya teman-teman Jadi ada lagi ketika burung sudah mulai besar seperti ini ya teman-teman Itu enggak cuma 1 suapan saja Itu 2 suapan bahkan 3 suapan ya teman-teman 3 suapan itu pakai jeda Enggak kita langsung ketika kita loloh Dari keempat burung ini sudah kita loloh suapan pertama Nah itu lihat ya teman-teman Ini yang nomor 10 yang nomor 2 Setasannya nomor 2 ini Ini sudah mulai matuk-matuk ya teman-teman Untuk suapan yang kedua kita kasih jeda sebentar ya teman-teman Nanti burung ketika ini ya Menjerit lagi seperti ini Berarti kita sudah siap untuk Ya diloloh lagi Seperti ini Ini suapan yang kedua Biasanya sih Dari keempat burung Atau burung yang kalian loloh Misalkan 3 ya 3 Itu Lapernya secara bersamaan ya teman-teman Tapi tidak untuk Selera makan Ada yang beda-beda Ada yang 2 suapan Ada yang 3 suapan ya Bisa kita panting suara ya teman-teman Kebiasaan kita memanggil si burung ya Ketika Pada suapan yang ketiga Nanti akan terlihat yang masih lapar atau yang sudah kenyang Itu bisa kita lihat dari kita Cara memanggil burung tersebut ya Kalau saya Saya sendiri Pakai suara yang dikeluarkan si burung ya Jadi seperti Seperti ini ya teman-teman Nah itu dia respon ya Dia masih Nah untuk suapan sendiri ya Ketika Gini ya teman-teman Ada Salah satu dari burung ya Itu memang Jarang kita jumpai Tapi Biasa terjadi ya teman-teman Dia Seperti ini ya teman-teman Dia kayak Kayak Mau kayak enggak Ini kita Kok masih Di dalam Mulut ya Kita Giniin ya teman-teman Jadi Kita arahkan kepalanya ke atas ya Nanti dia telan Dengan sendirinya ya teman-teman Dan untuk Makannya sendiri ya Burung ya Kita bisa lihat kotorannya ya Ini baru Pagi tadi Soalnya setiap hari Ini saya bersihin ya teman-teman Karena kalau kita Tidak bersihin Dalam waktu dua hari Karpet ini Sudah full ya teman-teman Jadi Setiap hari Harus kita bersihin Karena Kotorannya ya Itu pun Tetap besar ya Sekecil Apapun kotoran Burung Kacar Cahiju Atau murah Itu tetap Besar ya teman-teman Jadi cepat penuh Intinya gitu Untuk adonannya sendiri ya Saya Sekarang Dua adonan Dalam satu hari Jadi Se Gini ya Kira-kira ya Ini Ukuran Wadah pakan Yang Biasa Dipakai Diburung Ngombyokan ya Ini saya kasih Part Segaris Ini ya teman-teman Segaris ini Atau Bisa dilepin sedikit ya Untuk EF sendiri Bisa kita Tambahkan Sesuai Dengan keinginan kita Tidak Kita kasih EF pun Tidak apa-apa Tapi Efek Diburung Itu tetap ada ya teman-teman Meskipun Dalam pakan ini Sudah ada Kandungan EF nya ya teman-teman Jadi lebih baik Kita kasih EF Oke teman-teman Itulah Cara Kita meloloh Burung ya teman-teman Semoga Video kali ini Bermanfaat Bagi kita semua Jangan Ragu Untuk Men-subscribe Di channel Manuku ini ya teman-teman Dan jangan lupa Untuk Like Comment Dan Share ya teman-teman Agar Video Yang saya Bagikan Lebih bermanfaat Bagi orang banyak ya teman-teman Oke cukup sekian Terima kasih Untuk semuanya ya teman-teman Salam satu Hobi Kijau mania Mantap ya Tepuk semuanya ya teman-teman Sampai